Halo guys, balik lagi dengan Efek Revisi. MotoGP merupakan salah satu jenis kelas dalam ajang balapan. Balapan tersebut merupakan salah satu balapan yang disukai oleh banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa sekalipun. Nah, dalam video kali ini, Efek Revisi sudah merangkum game Android dengan konsep permainan layaknya dalam balapan MotoGP. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update informasi seputar game dari kami. Dan berikut 7 game Android MotoGP terbaik versi Efek Revisi. Real Moto Game pertama yang akan kami bahas dalam list kali ini adalah game berjudul Real Moto. Sebagai game bertema balap motor dengan konsep MotoGP, game ini termasuk salah satu game yang paling populer di Playstore. Permainan di game ini akan dimulai menggunakan motor dengan performa yang masih seadanya. Namun seiring dengan progres, ada berbagai motor yang bisa dibeli oleh pemain. Setiap motornya juga bisa ditingkatkan agar dapat melaju dengan lebih cepat. Nantinya pemain akan melakukan balapan dalam mode campaign dengan menyelesaikan sejumlah lintasan, di mana track balap di sini memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Fisik yang disajikan oleh game ini tergolong cukup baik. Kontrol permainan pun juga mudah untuk dikenalikan. Salah satu kelebihan lain adalah tampilan UI di game ini yang dibuat dengan clean. Mini Bikers Jika game sebelumnya mengusung tema balapan dengan konsep yang lebih realisis, nah Mini Bikers merupakan game yang berbeda. Game ini hadir dengan kesan permainan yang lebih kasual. Hal tersebut bisa terlihat dari desain karakter, track balap, serta mekanisme permainan. Di mana fokus utama pemain tidak hanya sekedar balapan untuk menjadi yang paling cepat. Melainkan pemain juga bisa menggunakan berbagai senjata maupun power-up yang tersebar di sejumlah titik dalam track balapan. Selain itu, game ini pun juga memiliki gameplay yang tergolong cukup ringkas. Di mana balapan di game ini akan menguji ketangkesan pemain pada saat mengendalikan motor. Track balapan di game ini juga dibuat dengan ukuran yang lebih kecil. Dengan konsep permainan maupun sajian grafis yang ditawarkan, Mini Bikers tentu menjadi salah satu game yang menarik untuk dimainkan saat sedang bersantai. Real Bike Racing Real Bike Racing merupakan salah satu game balap motor dengan ukuran yang tergolong sangat kecil. Game ini memiliki ukuran hanya sekitar 20MB saja. Selain itu, game ini pun ringan untuk dimainkan. Sebagai game bertema balap motor, game ini memang memiliki sajian grafis yang tidak begitu detail. Namun hal tersebut tergolong wajar mengingat ukurannya yang kecil. Sedangkan untuk gameplay, game ini memiliki gameplay yang cukup menghibur. Game ini menyediakan sejumlah track berbeda sebagai arena balapan. Ada juga beberapa motor yang bisa diunlock, di mana setiap motornya memiliki atribut yang unik. Kekurangan dari game ini adalah tidak tersedianya opsi untuk mengatur kontrol permainan. Jadi jika pemain tidak terbiasa dengan kontrol yang ditawarkan, maka tidak ada opsi lain selain menguasai kontrol tersebut. Real Moto 2 Sesuai dengan judulnya, game ini merupakan seri kedua dari game Real Moto yang tadi sudah dibahas. Game ini bisa dimainkan secara online maupun tanpa menggunakan koneksi internet sekalipun alias offline. Tidak berbeda jauh dari seri pertama, game ini juga menawarkan game balap motor yang cukup komplit. Mulai dari banyaknya track balapan, berbagai motor yang bisa diunlock, hingga fisik permainan yang coba dibuat dengan realisis. Meskipun dihadirkan sebagai seri kedua atau penerus, namun game ini masih memiliki berbagai kekurangan. Kontrol permainan terasa lebih sulit untuk dikenalikan. Selain itu, hal penting lainnya adalah AI di game ini yang terasa terlalu sulit sejak pertama kali bermain. Pasalnya pemain bisa gagal memenangkan permainan jika melakukan sedikit kesalahan saja. Meskipun begitu, game ini tetap menjadi game balap motor yang layak untuk dicoba. MotoGP Berbeda dengan beberapa game balap motor sebelumnya yang memang dirilis untuk Android, game selanjutnya ini adalah game yang dirilis untuk PSP. Oleh karena itu, pemain membutuhkan emulator PSP untuk dapat bermain. Namun hal tersebut akan cukup terbayarkan mengingat game ini memiliki gameplay maupun fitur yang cukup komplit. Mulai dari berbagai pembalap MotoGP yang berasal dari dunia nyata, hingga berbagai track balapan yang disediakan. Berbagai motornya pun juga dibuat dengan cukup detail. Hal yang menarik dari game ini adalah gameplay yang ditawarkannya. Asalnya game ini memiliki gameplay yang lebih baik dari kebanyakan game balap motor yang khusus dirilis untuk Android. SBK 16 Game selanjutnya merupakan salah satu game ofisial dari Superbike Racing. Oleh karena itu, game ini akan menampilkan berbagai pembalap SBK yang ada pada tahun 2016 lalu. Selain itu, game ini pun menyediakan sejumlah track balap yang dibuat berdasarkan track asli dalam dunia nyata. Meskipun termasuk salah satu game yang sudah cukup lama dirilis, namun game ini memiliki kualitas yang tergolong ciamik. Hal tersebut bisa terlihat mulai dari detail motor, pencahayaan, lingkungan, hingga fisik motor saat melakukan balapan. Game ini menyediakan sejumlah opsi kontrol maupun opsi kamera berbeda yang bisa dipilih oleh pemain. Kontrol dari game ini pun juga tergolong cukup mudah untuk dikuasai. Selain itu, game ini pun memiliki tampilan UI yang clean dan tidak menganggu layar pada saat balapan berlangsung. MotoGP Racing Game terakhir dalam list kali ini tidak lain adalah game ofisial dari MotoGP yang bisa dimainkan di ponsel Android. Berbeda dengan game-game sebelumnya, game ini harus kalian mainkan dengan menggunakan koneksi internet alias online. Sebagai game ofisial dari MotoGP, tentu game ini menampilkan berbagai hal yang diadaptasi dari balapan dalam dunia nyata. Seperti berbagai tim yang ada, pembalap, motor yang digunakan, hingga berbagai track untuk balapan. Sedangkan untuk gameplay, game ini sebenarnya memiliki sistem gameplay yang sangat simpel. Cukup dengan menekan layar dan menyesuaikan dengan momentum yang tepat. Semakin baik respon dan timing dari pemain, maka semakin cepat laju dari motor. Nah, itulah 7 game Android MotoGP terbaik yang sudah kami rangkum ke dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga rekomendasi dari kami bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, efek revisi Find The Game, Find The Joy. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.